Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP Negeri 29 Kota Surabaya Prediksi untuk soal nomor 13 sampai dengan 14 Peserta didik menerapkan perilaku jujur Pikiran dan perbuatan selalu mendahulukan aturan Allah Orang jujur itu tidak egois Contohnya misalnya ketika kita sungguhnya sangat membutuhkan uang Tiba-tiba kita menemukan dompet yang didalamnya penuh berisi uang Di dompet itu juga ada KTP alamat si pemilik Maka sebagai orang yang jujur kita tidak egois Walaupun kita membutuhkan Tetapi kita yakin yang punya uang juga sangat membutuhkan Maka orang yang jujur akan berusaha untuk mengembalikan dompet itu kepada pemilik yang sesungguhnya Itulah salah satu manfaat perilaku bersikap jujur Lalu kita akan Akan belajar tentang empati Empati adalah sikap peduli terhadap keadaan orang lain Sehingga mendorong untuk membantu Mengatasi masalah yang dihadapi orang lain Itu salah ketik ya Membatu Jadi empati itu adalah sikap Tergerak hati kita untuk membantu menolong orang lain Misalnya ada orang yang terkena musibah Misalnya beberapa waktu yang lalu Gunung Semeru Erupsi Nah disitulah rasa empati kita Rasa kita terdorong untuk membantu dan mengatasi Setiap masalah yang dihadapi orang lain Itu disebut dengan sikap empati Lalu berikutnya Prediksi untuk soal yang Ke 15 dan 16 Peserta didik memahami bahaya minuman keras Kita tahu di dalam surat Al-Quran Dinyatakan bahwa Minuman keras itu berbahaya Surat Al-Ma'idah ya Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 Itu menyatakan bahwa Al-Khumru Wal-Maisyru Jadi Khomer Dan Judi Itu Sangat berbahaya Di antaranya Menjauhkan diri kita dari mengingat Allah Ya orang kalau sudah kecanduan minuman keras Mabuk Biasanya kita Tidak lagi ingat kepada Allah Apalagi orang yang ada di sekitar kita Kesusahan yang ada di rumah tangga kita Kita lupakan Bahkan kita tidak peduli lagi dengan orang yang ada di sekitar kita Lalu menumbuhkan permusuhan dan perkelahian Orang yang Kecanduan minuman keras Atau yang sedang mabuk Biasanya mudah Tersinggung Nah ketersinggungan itu menimbulkan perkelahian Permusuhan Bahkan kita mencacimaki tanpa terasa Lalu malas untuk beribadah Menjauhkan diri dari Allah Menjauhkan diri dari perbuatan baik Termasuk sholat lima waktu Karena malas-malasan dan sering meninggalkan sholat Kemudian merusak jaringan tubuh dan kesehatan Misalnya ketik juga ya Kesehatan jiwa terutama Jaringan tubuhnya pun juga akan melemah Jiwanya juga akan melemah Ini bahaya minuman keras Lalu menerapkan sikap jujur Tadi sudah ada Misalnya menemukan uang Ini contohnya ya Misalnya menemukan uang atau barang berharga Jika ada alamat pemilik sebagai Orang yang jujur Barang tersebut akan kita kembalikan Semoga Video ini bermanfaat untuk anak-anak kesekanian Terima kasih Dan semoga bermanfaat Bilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih